Halo semua, selamat datang di channel AutoShifter Di video ini saya akan membahas tentang mekanisme transmisi manual pada mobil Bagaimana detailnya? Tonton video ini sampai selesai Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys Untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Saat ini, mobil dengan sistem transmisi manual memang sudah tidak banyak dipilih oleh pemilik mobil Hal ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mengherankan Karena beberapa kekurangan pada transmisi manual seperti memiliki pedal kopling Selain pengoperasiannya yang bikin kaki pegel Transmisi manual juga lebih sulit untuk mendapatkan perpindahan gigi yang mulus Tapi banyak kelebihan dari transmisi manual loh guys Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan transmisi manual Kita bahas dulu apa itu transmisi pada mobil Apa itu transmisi? Sistem transmisi pada otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi besaran torsi atau putaran dari mesin Menjadi torsi yang diperlukan pada kecepatan yang berbeda-beda Dan bisa diteruskan ke penggerak roda Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi bisa lebih bertenaga atau sebaliknya Hal ini biasa disebut dengan istilah ratio Jadi secara umum transmisi berfungsi sebagai komponen sistem pemindah tenaga Dari output mesin ke penggerak roda Transmisi akan mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan Yaitu kecepatan mobil, beban yang dibawa, dan kondisi jalanan Transmisi juga memungkinkan untuk menjadikan mobil berjalan mundur atau reverse Umumnya, pabrikan mobil menggunakan dua jenis transmisi Yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis Pengertian secara sederhananya Untuk transmisi manual, perpindahan rasio kecepatan pada gearbox dilakukan secara manual Dengan bantuan manusia Sedangkan untuk transmisi otomatis Perpindahan rasio gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem mekanis atau elektronis pada gearbox Komponen dan mekanisme transmisi manual Pada transmisi manual, gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox Untuk beberapa ukuran kecepatan, biasanya berkisar antara 3-6 gigi percepatan maju Ditambah dengan 1 gigi mundur Mobil dengan transmisi manual juga menganut prinsip moment Artinya, dengan perbandingan jumlah roda gigi Akan dihasilkan moment yang sesuai dengan beban mesin saat mobil sedang dikendarai Transmisi manual bekerja menggunakan prinsip yang sederhana Yaitu dengan rasio roda gigi Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada gearbox Contohnya ketika sedang melewati jalan menanjak Maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban mobil Torsi didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar Melalui transmisi sehingga didapatkan torsi yang lebih besar pada daya yang sama Dalam kondisi ini, gearbox berada pada posisi gigi 1 Sebaliknya, jika membutuhkan kecepatan yang tinggi Maka rasio pada gearbox bisa dipindahkan sehingga torsi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Komponen-komponen Pada sistem transmisi manual, terdapat berbagai komponen yang bekerja Membentuk mekanisme perbandingan gear rasio Ini dia komponen-komponen dan mekanismenya pada transmisi manual 1. Poros input atau input shaft Bertindak sebagai poros yang bekerja sama dengan kopling untuk memutar gigi dalam gearbox 2. Output shaft Berupa poros yang dapat mentransfer torsi dari sistem transmisi ke penggerak roda Sekaligus dudukan personeling 3. Onter shaft Berfungsi untuk mentransfer torsi dari input shaft menuju gigi percepatan 4. Main drive shaft Menghubungkan input shaft dan counter shaft dengan kecepatan yang sama alias rasio 1 banding 1 5. Gigi transmisi atau gear set Berfungsi mengubah input tenaga dari mesin menjadi output gaya torsi sesuai dengan kebutuhan kendaraan Dengan mengkonversi perbedaan jumlah gigi antar gear set menjadi sebuah rasio Sehingga putaran input dan output menjadi berbeda 6. Cluster gear Yaitu gigi yang melekat di counter shaft Yang terhubung dengan permanen di counter shaft Sedangkan gigi yang melekat di output shaft disebut drive-in gear Yang posisinya terpisah dengan output shaft dipisahkan oleh bearing Tersusunnya 4 gear set ini menghasilkan 4 buah rasio kecepatan Yang menjadikan gearbox 4 percepatan Nah selanjutnya bagaimana pengemudi bisa memilih gear yang ingin digunakan Pada drive-in gear Masing-masing gear mempunyai gigi yang dinamakan dog tip Yang berpasangan dengan synchronous hub yang menempel dengan output shaft Keduanya dapat dihubungkan menggunakan shift sleeve Sehingga dapat bergerak bersamaan Mekanisme ini berfungsi untuk memindahkan gigi Pada saat mesin mobil sedang bekerja Shift sleeve ini bisa digeser-geser baik di posisi netral Atau terhubung dengan gigi yang memiliki rasio berbeda Pada posisi seperti ini Pendisi gearbox pada posisi netral Dengan 4 rasio persepatan yang kita bahas tadi Dengan ditambahkan 2 buah shift sleeve Jika shift sleeve pertama digeser ke gear dengan rasio terendah Maka posisi gearbox berada di gigi 1 Kemudian jika digeser ke gear dengan rasio setelahnya Maka posisi gearbox ada di gigi 2 Lalu jika posisi shift sleeve pertama di netral Dan shift sleeve kedua digeser ke gear rasio ketiga Maka posisi gearbox ada di gigi 3 Dan jika digeser ke gear terakhir Maka posisi gearbox ada di gigi 4 Selanjutnya untuk gigi mundur, ada satu buah gear tambahan yang menempel di output shaft Dan satu buah reverse idle gear yang dapat digeser untuk memutarkan output shaft ke arah berlawanan Untuk memindahkan shift sleeve tadi, diperlukan shift fork atau garpu pemindah Dan shift shaft untuk menghubungkan dengan tuas personeling Masing-masing shift sleeve terhubung pada satu shift fork dan satu buah shift fork yang terhubung dengan reverse idle gear Sehingga total ada tiga shift fork Selanjutnya ada tuas pemindah personeling atau gear shift lever Yang memungkinkan pengemudi untuk dapat memindahkan gigi transmisi sesuai dengan kebutuhan Atau biasa disebut juga shift knob Posisi masing-masing rasio gigi pada tuas personeling berbeda-beda pada banyak gearbox Sesuai dengan konfigurasi gearset pada gearboxnya masing-masing Pabrikan Jepang dan Eropa pun biasanya memiliki konfigurasi posisi gigi yang berbeda-beda guys Lalu ada di mana posisi gigi 5? Umumnya pada mobil-mobil Jepang, gigi 5 ada di posisi kanan atas personeling Berpasangan dengan gigi mundur Sehingga gigi 5 terdapat di shift fork yang sama dengan gigi mundur Lalu bagaimana cara memindahkan gigi antar gearset jika satu berputar dan satu diam Pastinya antar gigi akan bertabarkan kan? Nah disinilah fungsi dari kopling Kopling atau patch Pada keadaan mesin menyala, kondisi mesin terus berputar Baik dalam kondisi mobil sedang berhenti maupun kondisi berjalan Hal ini menyebabkan perbedaan kondisi antara putaran poros mesin dengan putaran roda mobil Contohnya saat mobil berhenti, posisi roda mobil berhenti sedangkan posisi poros mesin berputar Nah bagaimana cara mobil mentransport torsi dari mesin mobil saat akan melaju Nah disinilah mobil membutuhkan alat yang bernama kopling atau klat Kopling merupakan komponen yang menghubungkan poros mesin dengan transmisi Sehingga transmisi bisa menyesuaikan gerakan roda mobil, melaju ataupun berhenti Walaupun mesin tetap berputar Selain itu, kopling juga berfungsi untuk mendapatkan perpindahan rasio gigi pada transmisi dengan halus Kopling sendiri terdiri dari beberapa komponen Seperti piringan kopling, klat tekanan, dan pegas diafragma Pegas diafragma inilah yang nantinya akan memutus tenaga dari mesin dengan transmisi Yaitu dengan cara menekan pedal kopling yang terhubung melalui sistem hidrolik ke kopling Untuk memuluskan perpindahan tenaga, kopling dilengkapi dengan beberapa koil pegas Untuk meredam fluktuasi perpindahan tenaga Perlebihan mobil transmisi manual Pertama, akselerasi lebih baik Dengan menggunakan transmisi manual, kita jadi lebih leluasa memainkan kopling Dan mengatur rasio gigi, sehingga akselerasi lebih baik Respon saat menginjak pedal gas juga lebih bagus dibandingkan mobil transmisi otomatis Tanpa adanya delay akselerasi Kedua, adanya engine brake Mesin mobil dengan transmisi manual dapat melakukan engine brake Jadi saat jalanan menurun, kita tidak terlalu sering menggunakan rem Karena dapat ditahan dengan putaran mesin, sehingga dapat mengurangi penggunaan rem Tiga, lebih irit bahan bakar Karena kita dapat mengatur putaran mesin saat berkendara Dengan teknik yang benar, mobil manual bisa lebih irit bahan bakar dibandingkan mobil metik Empat, perawatan mobil lebih mudah Perawatan mobil transmisi manual lebih mudah daripada mobil metik Dan biaya untuk servisnya pun lebih murah Daya tahan oli juga lebih lama, sehingga tidak perlu sering-sering mengganti oli Lima, harga lebih bersaing Harga mobil manual baru pada umumnya lebih murah ketimbang mobil metik Dan yang lebih enaknya lagi, harga jual kembalinya lebih tinggi daripada mobil metik Pekurangan mobil transmisi manual Pertama, membuat kaki cepat pegal Karena menggunakan kopling manual, pada saat jalanan macet, maka akan sering menginjak kopling untuk berganti transmisi Maka kaki akan cepat pegal, begitu juga pada saat perjalanan jauh Kedua, susah dikendarai untuk pemula Hal ini karena kita harus mengatur dan mengendalikan banyak hal seperti kopling, gas, perseneleng, dan juga rem Semua itu harus pas Jika tidak, maka mobil tidak akan berjalan dengan baik Jadi bagaimana guys? Kalian lebih suka mobil metik atau manual? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Oke, sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton